Al-Fatihah Al-Fatihah Masya Allah, masih sehat nih Alhamdulillah, selamat sehat Alhamdulillah Oke, Ustaz Di kesempatan kali ini kita akan Bacakan pertanyaan-pertanyaan nih Pak Ustaz Namun sebelum itu Ustaz Kami ingin memberikan informasi kepada seluruh Pemirsa dan pendengar dimanapun berada Bagi Anda yang ingin melaksanakan Ibadah umrohnya Ya, atau Mungkin sudah ada rencana Atau mungkin uangnya sudah ada tapi masih Ragu-ragu, masih bingung nih Milih travel umroh yang mana Atau milih celengan yang mana Celengan apa ya Ustaz ya Langsung aja, yuk Bergabung bersama kami Di Sadar Group nih Pak Ustaz Masya Allah Sadar Group ini adalah Travel umroh yang insya Allah amanah Dan akan ya membimbing Ibadah umroh Anda Semakin ya insya Allah Berkah Insya Allah Kalau beruntung nanti bisa berangkat Bersama Muslim Maslan nanti ya Insya Allah Insya Allah nanti di bulan sawal ini Ada keberangkatan ini Iya insya Allah Tanggal 26 Mei Insya Allah Berarti sekitar 24 sawal ya Oh udah deket lagi nih Berarti masih ada kuota nih Bagi Anda Ayo Mari merapat bersama kami Di Sadar Group Oke Ya dan kami cuman terima kasih Pada Sadar Group Semoga menjadi travel umroh Yang menjadi minat pertama Pilihan kaum muslimin Insya Allah Amin Oke Ustadz Langsung aja kita akan Bacakan pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk Di kesempatan kali ini Mana lagi nih Pak Aya nih Oke Ustadz Oke Pertanyaannya nih Pak Ustadz Ini berkaitan dengan Bulu ketia Bulu ketia Bulu ketia nih Ustadz Ustadz Apakah boleh nih Ustadz Bulu ketia itu dicukur Atau haruskah dicabut Walaupun menyakiti kulit Karena kan kalau di hadis Konteks hadis Cabut deh Ustadz Bulu ketia Tapi terkadang ada beberapa itu Kulit yang sensitif Sakit ya Ustadz Jadi sebaiknya Gimana Ustadz Apakah cabut itu adalah hal yang mutrak Harus dilakukan Ya Atau daripada dicabut Bagus Biarkan digondrongkan aja Berkaitan 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 Gimana nih Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Dalam sebuah hadis Dikatakan Fitratul khams Bahwasannya fitrah Asalnya Manusia Dikatakan adalah Pertama adalah Dikatakan dalam sebuah hadisnya adalah Al-khitan Jadi berkhitan Biarpun dikatakan Laki-laki Wajib Dan perempuan sunnah Untuk dikhitan Kemudian dikatakan adalah Al-istihdad Al-istihdad itu Mencukur bulu kemaluan Jadi Islam itu Menjaga kebersihan Sampai dikatakan Sampai bulu kemaluan Bagaimana kita Menjelesaikannya Kemudian kata Rasulullah Waqusus syawarib Adalah Memendekkan Memangkas Merapikan Kumis Kadang-kadang ada Mas Selamat Kalau minum kopi Kayaknya saringannya Kumis lah kan Menutupi mulut Kadang juga Bulu hidungnya pun jadi kumis Jadi indahnya Bagi kita adalah Berhias Membersihkan Sesuai dengan apa yang disunahkan Oleh Rasulullah Kemudian dikatakan Wa taqlimul azafir Memotong Kuku Jadi ini Kuku saja Islam memperhatikan Jadi dikatakan Kenapa Orang Islam ini Kumal dan sebagainya Nggak Islam itu Memperhatikan Kebersihan Baik dalam Ataupun luar Maka kemudian Kata Rasulullah Wa naftul ibt Naftul ibti Itu adalah Mencabut Jadi kan Ada beda ya Definisi Antara mencabut Dengan mencukur Kalau mencabut Adalah mencabut Bulunya Sehingga tercabut Akarnya Kalau mencukur Adalah Dibabat 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 Habis Tapi tidak Tercabut Akarnya Nah Apakah kemudian Boleh diganti Dengan cukur Sementara Teks hadisnya Adalah Mencabut Kalau cabut Berarti Ketika kita cabut Akarnya dia ikut Kadang-kadang Mendarah kan Bagi yang Ini kadang-kadang Sampai iritasi Dan sebagainya Tapi itu adalah Sunnah Apakah Kalau ditanya Apakah rahasianya Allah Ta'ala Apakah rahasianya Apa beda Dicukur dengan Dicabut Akan Tetapi Kalau pun Maka dikatakan Salah satu Dikatakan Ibnu Qayyim Bahasanya Dikatakan Ibnu Qayyim Dia menjelaskan Dalam kitabnya Dikatakan Mencabut Bulu ketia Ini khusus Bulu ketia kan Mencabut Bulu ketia Maka secara hukum Dia jatuh Kepada Fitratul Khams Yang disunnahkan Adalah Termasuk dari Teks Hadis Yang disunnahkan Oleh Rasulullah Lima Perkara Yang harus Dilakukan Komuslimin Maka adalah Dengan mencabut Ketia Maka mencabut Itu secara Hukum Sunnah Kemudian Wayıfhas Bitaraki Wain Azala Asya'ar Bilhalqi Wannawratijazah Maka dikatakan Sesungguhnya Ketika Kemudian kita Merapikan Atau Memangkas Mencukur Dengan silet Dengan alat Dengan pisau Dan sebagainya Maka secara Hukum Adalah Dibolehkan Oh boleh Tapi mungkin Tidak dapat Pahala sunnah Kalau ditanya Manakah yang Lebih Afdol Maka Dikatakan Kalau ditanya Manakah yang Lebih Utama Antara Mencukur Dengan Mencabut Maka Yang lebih Utama Adalah Mencabut Karena Berdasarkan Hadis Rasulullah Dengan Mencabut Karena Kalau dia Cukur Rasul Mengatakan Bahwasannya Bulu kemaluan Dicukur Tidak ada Bulu kemaluan Dicabut Dikatakan Sementara Ketika Berbicara Tentang Ketia Bulu Ketia Maka Dikatakan Dicabut Biarpun Kalau bagi Kita yang Tidak tahan Boleh Dibolehkan Untuk Dengan Mencukur Tapi Kalau dikatakan Mana yang Afdol Maka Yang Afdol Berdasarkan Teks Hadis Ini Dikatakan Adalah Mencabut Lebih Utama Nah Itu dia Mas Selamat Kadang-kadang Daripada Dibiarkan Gondrong Ya Allah Cukur Aja Dibiarkan Gondrong Karena Kamu Dicabut Sakit Tapi Ada Beberapa Teman-teman Ada tips Biar Dicabut Kamu Tidak Olahraga Pas keringatnya Banyak Dicabut Katanya Tapi coba Aja Oke Terima kasih Tadi itu berkaitan Dengan Bulu ketia Ternyata Dia dari Salah satu Dari lima Tadi Fitrah Itu Hukumnya Adalah Sunnah Sunnah Di Semua lima Itu Sunnah Kecuali Khitan Dikatakan Khitan Itu Sunnah Bagi perempuan Jadi Kalau Anak wanita Boleh Nggak Dihitan Maka sejarah hukum Boleh Kalau enggak Kalau enggak Juga enggak apa-apa Kalau Laki-laki Maka dikatakan Wajib Bagi laki-laki Yang belum Dihitan Maka Hitan Itu adalah Para ulama Mengatakan Bahwasanya Hitan Bagi laki-laki Wajib Bagi perempuan Adalah Sunnah Biarpun Mana yang Lebih utama Yang lebih utama Adalah untuk Dihitan Karena apa Karena kata Para ulama Ini adalah Memotong Bulu Kemaluan Kulfah Atau Kulit Kemaluan Atau Kemaluan Sedikit Bagi wanita Dikatakan Adalah untuk Untuk Mengecilkan Sahwat Itu Dikatakan Untuk Mengecilkan Sahwat Kalau Itu tidak Dipotong Dikatakan Selain Kebersihan Sebagainya Bagi laki-laki Kotok Kulpah Atau Kulit Penutup Kepala Kemaluan Maka Dikatakan Kulpah Maka Ini juga Selain Membersihkan Dari Kotoran Kotoran Sisa Dari Air Seni Dikatakan Selain Kebersihan Dikatakan Untuk Merdam Sahwat Itu Dia Salah Satu Manfaat Gitu Diasat Ini menarik Sebenarnya Kalau kita Bahas Satu Persatu Berkaitan Dengan Sunnah-sunnah Fitrah Luar biasa Salah satu Hikmahnya Tadi Untuk Mengurangi Sahwat Faktor Kebersihan Tapi Kayaknya Rata-rata Bulu Yang ada Di Badan Badan kita Itu Ada Sunnah-sunnah Apakah Bulu Kaki Juga Disunah Termasuk Sunnah Juga Maka Kata Para Ulama Salah Satu Ibnu Qayyim Dan Para Ulama Lain Mengatakan Bahasanya Sementara Bulu-bulu Yang lain Yang Tidak Ada Jatuh Kepada Larangan Apa Yang Maksud Larangan Misalnya Alis Alis Tidak Boleh Dicukur Jenggot Misalnya Maka Pada Tubuh Yang Lain Maka Secara Hukum Mubah Bulu Kaki Misalnya Ini Kadang-kadang Wanita Tidak Mau Dia Punya Bulu Kaki Boleh Dicukur Boleh Bulu Dada Atau Bulu Tangan Secara Hukum Boleh Tapi Tidak Termasuk Kepada Bulu Bulu Yang Dilarang Alis Ini Kadang-kadang Diganti Dengan Pinsil Cet Pinsil Maka Secara Hukum Wai Komunita Ini Yang Mayoritas Maka Secara Hukum Jatuhnya Kepada Hal Yang Dilarang Dan Itu Termasuk Dari Yang Diharamkan Oleh Allah Bagi Wanita Untuk Mencukur Alis Begitu Juga Dengan Pria Maka Tidak Boleh Sekarang Anda Mau Bahas Kumis Kumis Tadi Konteksnya Katanya Dipotong Kos Kos Syarif Tapi Kebanyakan Kita Terkadang Dikerok Dicukur Ini Gimana Apakah Seharusnya Digunting Karena Kalau digunting Tidak Bersih Maka Memang Tekstnya Sama Juga Ini Sama Perihalnya Tentang Tentang Mencabut Ketia Maka Disini Sama Juga Dikatakan Pada Asalnya Sunnah Yang Disunnahkan Oleh Rasulullah Adalah Merapikan Dikatakan Adalah Memangkas Kosi Itu Dengan Gunting Maka Bahasa Arab Itu Adalah Gunting Kosi Memendekkan Memangkas Dengan Gunting Jadi Pada Asalnya Sunnahnya Adalah Dirapikan Dipangkas Dengan Gunting Bukan Dibotain Bukan Dibotain Dengan Dicukur Kalaupun Dicukur Dikatakan Sama Juga Maka Dibolehkan Untuk Dicukur Nah Itu Berarti Sunnahnya Menunjukkan Kumis Yang Dicukur Jenggot Yang Dibiarin Itu Bagi Laki-laki Oke Ini Subahat Kumis Kan disini Jelas Terkadang Ada Dia yang Nyambung Langsung Ke Jenggot Ada Tipe-tipe Orang Jadi Sebenarnya Kumis Itu Batasnya Sampai Mana Kumis Itu Yang Batasnya Adalah Sampai Disini Kalaupun Yang Disini Maka Termasuk Dari Jenggot Maka Dikatakan Semua Yang Tumbuh Di Pipi Itu Termasuk Pada Jenggot Orang Kadang-kadang Jenggot Itu Yang Tumbuh Di Dagu Bukan Maka Dikatakan Dari Jambang Dari 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 Dikatakan Disini Adalah Jenggot Sama Juga Yang Tumbuh Disini Maka Dikatakan Jenggot Yang Dikot Di Pipi Maka Itu Termasuk Dalam Kategori Jenggot Dan Itu Tidak Boleh Dipotong Itu Adalah Sunnah Sunnah Disini Kadang Orang Memahami Kan Cuma Sunnah 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 Minur Terapan Ilmu Apa Kalau Dikatakan Sunnah Berdasarkan Terapan Ilmu Fikih Itu Benar Bahwasanya Dikerjakan Berpahala Ditinggalkan Tidak Berdosa Itu Terapan Ilmu Fikih Definisi Versi Ilmu Fikih Ada Sunnah Menurut Ilmu Hadith maka dikatakan sunnatun sirotun bahwasanya dikatakan definisi secara definisi adalah sunnah itu adalah siroh, kehidupan kehidupan siapa? kehidupan Rasulullah kehidupan Rasulullah jadi kalau kita ingin mencontoh dikatakan, lihat kehidupan Rasulullah itu yang dimaksud jadi kebanyakan orang yang katakan sunnah, tapi kalau sunnah maksa bukan, sunnah yang dimaksud disini adalah berdasarkan ilmu hadis adalah bagaimana kehidupan Rasulullah kehidupan Rasulullah itu kan terdiri dari tiga, pertama perkataan perbuatan dengan ikror ketetapan jadi Rasul dalam perjalanan hidupnya itu kadang-kadang berbicara menjadi hadis kemudian melihat, diam tapi melihat tidak melarang maka hadis, atau Rasul melakukannya, selain dia tidak berbicara maka dia melakukannya maka itu adalah kehidupan Rasulullah, kalau kita katakan kenapa memanjangkan jenggot karena kita melihat kehidupan Rasulullah bagaimana Rasul mempraktekkan kehidupannya karena itu sebagai dalil itulah sebagai hadis dalam bahasa sederhana itulah hadis Allah Ta'ala Oke saya terima kasih atas jawabannya dan kita harus rehat sejenak Nah pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi bersama kami di podcast muslim Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di acara podcast muslim dan masih bersama usat muslim maslan di kesempatan kali ini usat kita beranjak ke pertanyaan berikutnya nih pak usat kali ini berkaitan dengan seorang muslim nih pak usat nah usat apakah hukum ya seorang muslim ke dalam atau masuk ke dalam gereja atau rumah ibadah orang kafir nih pak usat tapi tahan dulu pak usat karena kita mau dengarkan dulu ataupun mau ada promosi sedikit nih pak usat iya silahkan oke bagi para pemirsa ya yang ingin mungkin merubah tampilan rumahnya dengan memberikan apa ya namanya ya tampilan baru yaitu berupa kasur ataupun spring bed nah ini ada produk dari UV line masya Allah ini contoh-contoh dari produk UV line ini hasil buatan pabrik dari UV line luar biasa nih pak usat harganya tidak terlalu mahal tapi kualitasnya jangan ditanya nih pak usat tentunya ya kalah dan bahkan nih pak usat ada lemari juga disini usat ini tinggal kalau bajunya banyak penumpuk pilih aja nih cari aja yang sesuai selain lemari juga ada rak-rak piring juga diproduksi oleh UV line pak usat masya Allah oke terima kasih kepada UV line semoga perniagaannya semakin lancar dan menjadi minat utama bagi kaum muslimin untuk melengkapi perabotan rumah tangganya amin oke pak usat kita lanjut kembali tadi berkaitan dengan seorang muslim yang masuk ke dalam rumah ibadahnya orang non muslim ya kadang kan jaman-jaman sekarang ini udah ada apa ini set ya istilah namanya wisata rohani jadi seperti rumah-rumah ibadah itu dibuat seindah mungkin jadi bahan untuk selfie orang-orang yang ingin berwisata ke tempat-tempat tersebut nih pak usat jadi apa istilahnya instagramable insya Allah akhirnya gimana nih pak usat ya mengenai tentang rumah ibadah kemudian kita memasuki rumah ibadah orang lain pada asalnya dikatakan jatuhnya kepada perkara yang haram itu secara hukum asal maka kemudian salah satu contoh misalnya lajna daima ini saya kutip di lajna daima mengatakan bahwasnya secara hukum mutlak bagi seorang kaum muslimin memasuki rumah ibadah orang lain maka secara hukum dikatakan haram kecuali pertama dikatakannya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika mereka ingin masuk pertama dikatakan adanya maslahat bagi agama islam apakah kemudian dalam tujuan dakwah dan sebagainya itu yang pertama kalau gak ada maslahat main-main saja ingin lihat saja ingin tahu saja maka secara hukum tidak boleh ya kan atau apalagi buat-buat film dan sebagainya maka secara hukum tidak boleh bukan ada maslahat agama kemudian yang kedua tidak menimbulkan perbuatan haram misalnya bahasa-bahasa dalam kemahasihatan mereka jadi kemudian kita gak boleh disana berbahasa-bahasa maksudnya kita harus menunjukkan kebenaran kemudian berani menampilkan jati diri keislaman di hadapan orang kafir jadi jangan kemudian kita datang ke gereja justru menjelekan islam kita harus menunjukkan kita seorang muslim jati diri yang harus benar-benar kuat kalau tidak maka secara hukum jatuhnya kepada perkara yang haram itu dikatakan beberapa syarat kemudian yang terakhir dikatakan salah satu syaratnya dikatakan adalah tidak menyebabkan orang awam tertipu karena mengira bahwa dirinya setuju dengan agama orang nasrani atau agama majusi atau agama yang lain jadi kadang-kadang ini ada sebagian orang-orang islam masuk ke gereja apalagi sekarang media cepat bisa dilihat kapan dan dimana saja yang kelihatan apakah mereka ustaz atau kiai atau orang biasa yang masuk ke dalam gereja kemudian mereka tidak membuat membuat orang awam kemudian menjadi bingung kenapa ya mereka justru menyalahkan orang islam dengan pemahamannya mereka menunjukkan islam itu agama yang tidak baik dan sebagainya sehingga kemudian menimbulkan orang awam kebingungan dan ini tidak boleh jadi kita harus menegakkan bahwasannya islam itu benar di dalam gereja itu atau di rumah-rumah ibadah lainnya jangan kemudian kita yang terikut arus dan sebagainya kalau tidak maka tidak boleh secara hukum tidak boleh itu caranya kemudian salah satu contoh juga secara umum dikatakan para ulama amazahim menyimpulkan dikatakan masuk gereja pada saat orang non muslim sedang melakukan peribadatan dan ini dilarang mutlak sedang peribadatan kecuali dikatakan itu tadi ada masalah yang kemudian apakah kita mau ngajak mereka masuk islam atau menunjukkan bahwasannya agama kita adalah agama yang hak yang benar maka itu salah satu masalahatnya kemudian dikatakan kenapa kita tidak boleh karena dikatakan ini berarti kita ikut bergabung dalam kebatilan mereka beribadah kemudian kita ikut diam mendengarkan dengan sukacita maka tidak boleh karena kita ikut dalam proses ibadat mereka biarpun kita tidak melakukannya kita diam dan dengar maka kita mengikuti mereka maka kita mengikuti mereka kemudian tindakan ini menyerupai ciri-ciri orang kafir mereka datang diam kita juga datang diam mendengarkan jadi perilaku kita di rumah ibadah mereka kita mengikuti mereka maka kita dikatakan dalam kategori ini masuk apa yang mereka lakukan ini kata Rasulullah kemudian yang terakhir dikatakan maka murka Allah turun pada saat peribadatan mereka karena dikatakan Umar bin Khotob dalam suatu riwayat dikatakan Umar bin Khotob dikatakan bahwasannya hati-hatilah kalian bahasa bahasan orang kafir dan janganlah kalian masuk bersama orang-orang musyib ke tempat peribadatannya karena apa karena mereka ini sedang mensyukutukan Allah dan murka Allah pada saat itu turun kepada mereka dan ketika kita di dalamnya maka termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah ini tempat yang dimurkai oleh Allah maka dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah memerintahkan untuk membakar masjid masjid diror masjid diror masjid diror gimana nih saat orang-orang musyrikin orang-orang munafik yang sudah tidak bisa memecah belah kaum muslimin pada saat itu tidak bisa memerangi kaum muslimin sudah merasa kalah sudah merasa gak tahu lagi apa yang mau diperbuat untuk menghancurkan kaum muslimin sehingga orang-orang munafik gak ada caranya lagi kecuali kita memecah belah sob-sob kaum muslimin maka bagaimana maka mereka membuat masjid yang megah agar kaum muslimin tidak lagi ke masjid masjid kaum muslimin agar apa agar berpaling kepada tempat masjid yang lebih apik yang lebih bagus kalau kita sekarang ini yang lebih instagramable buat tandingan yang lebih cantik untuk selfie kata rasulullah maka bakarlah ini kenapa karena ini adalah masjid diror masjid tandingan masjid yang dibangun bukan untuk ketakwaan kepada Allah ini rumah ibadah masjid bukan rumah ibadah orang lain bukan agama lain dikatakan ini masjid yang dibangun untuk apa untuk menanding masjid yang lain agar kaum muslimin itu berpaling dari masjid-masjid yang ada agar ke tempat masjid itu jadi membangun masjid ini bukan berdasarkan ketakwaan niatnya adalah tapi untuk memecah konsentrasi persatuan kaum muslimin apalagi kemudian rumah ibadah non muslim bagusnya instagramable kah atau untuk selfie untuk upload wisata rohani dan sebagainya maka secara hukum dilarang dan itu jatuhnya kepada perkara yang diharamkan Allah ta'ala masjid oke masjid masjid hati-hati kita apalagi jalan-jalan kita ke tempat peribadatan-peribadatan orang yang masih aktif pula waduh kesitu pula kita selfie-selfie itu tempat yang dimurkahi itu jatuhnya murka Allah ini hati-hati apalagi emang hobi orang yang selfie-selfie ini aneh-aneh nampak patung dia kan oh ini kayak ini film-film sunggokong foto dia ini gimana kalau foto bersama patung sama juga maka kita ketika foto kemudian kita upload kita kan mau menunjukkan ke masyarakat masya Allah aku bangga sudah mengunjungi sudah kesana dan sudah berpose dengan berhala dengan patung jadi tempat-tempat peribadatannya ini beberapa titik di negara-negara tetangga misalnya tempat-tempat peribadatan maka hendaknya dihindari berhala-berhala itu maka hendaknya dihindari dikatakan oleh Rasulullah itu rumah saja yang terdapat dari putu ini putu putu saja maka kemudian tidak dimasuki oleh malaikat rohmah kalau lagi kemudian kita mendatangi bukan cukup saja putu tapi berhalanya patungnya kemudian kita selfie kemudian kita upload maka hendaknya tidak seyogianya kalau muslimin yang hobi selfie yang hobi upload maka hindarilah mengupload rumah ibadah orang lain karena kita mensyarkannya karena kita mensyarkan atau peribadatan-peribadatannya Tuhan-Tuhan mereka maka tidak boleh bagi kita menunjukkan simbol agama lain mensyarkan agama lain itu karena termasuk kita adalah bagian dari mereka tapi kalau alasannya ini bentuk toleransi antar agama kerukunan antar agama tidak berkunjung tidak masalah bagaimana toleransi itu ada batasannya bukan berarti kemudian kita ikut lebur karena kata Rasulullah orang-orang yang menyerupai dalam pola ibadah itu tidak boleh ini adalah kebesaran tapi dikatakan maka kata Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya ini agamaku agamaku dan agamamu adalah agamamu menunjukkan toleransi yang dibangun adalah kita tidak mengganggu mereka ketika mereka beribadah bukan kemudian kita ikut sama mereka oh mereka beribadah hari Sabtu kemudian kita ikut beribadah sama mereka hari Sabtu nanti kalau hari Jumat ikut di arah mereka ini kan kecenderungannya gitu kita mengatakan kita toleransi kepada mereka kita masuk ke rumah ibadah mereka tapi mereka tidak masuk ke rumah ibadah kita mereka tidak toleransi kepada kita ini namanya cinta bertepuk sebelah tangan ini kadang-kadang satu sisi saja kita dituntut kitanya tapi mereka tidak dituntut jadi itu bukan toleransi harapannya mereka agar kita yang mengikut mereka maka itulah kata Allah subhanahu wa ta'ala walantar doang kaliyahud bahwasannya walannasor tidak akan ridho orang-orang yahudi orang-orang nasroni sampai kapan sampai kita itu mengikuti agama mereka bukan mereka ikut agama kita ini kan sama-sama ini agama kita ini dengan agama-agama non muslim ini adalah agama dakwah sama-sama tarik menarik saingan ini memang ada saingan yang dianjurkan maka kemudian bentuk toleransi itu adalah tetap kita menghormati tidak boleh menghina baik berhala-berhala mereka Tuhan-Tuhan mereka kemudian kita tidak boleh menghina atau peribadatan tata cara mereka beribadat dan sebagainya maka kita tetap menghormati dan tidak boleh mengganggu mereka kita harus ditekankan bahwasannya mereka itu harus kita hormati mereka yang non muslim itu dihormati jangan kemudian kita menghina karena ketika kita menghina agama mereka Tuhan mereka sesembahan mereka mereka juga akan balik menghina Tuhan kita jadi hormatilah masing-masing berdasarkan kepercayaan masing-masing kalau kebalikannya kebalikannya orang non muslim boleh gak ke masjid itu juga dikatakan ada proses namanya ta'lif ada proses untuk melembutkan hati itu pun kemudian harus dilihat ketika mendatangkan manfaat bagi dia bagi dia dalam artian untuk cenderung agar kemudian mereka ingin tertarik kepada islam silahkan tapi kalau gak kadang-kadang mohon maaf masjid-masjid yang besar masjid-masjid yang ditempat menjadi titik wisata ini kadang-kadang kaum non muslim datang masuk yang bagi wanita misalnya dan laki-laki juga membuka aurat biasa nah itu yang tidak diperbolehkan karena dia mengganggu kekusukan karena ini adalah untuk peribadatan kaum muslimin misalnya ada orang sholat di masjid tiba-tiba ada saja bule yang non muslim masuk kemudian pakai bikini saja jadi konsentrasi orang yang beribadah ingin kemudian mensucikan hatinya pandangannya kemudian kita selaku BKM mengizinkan mereka yang lalu-lalang di masjid tanpa busana maka kemudian tidak seyogianya memasukkan sesuatu hal yang kemudian membuka aura dan sebagainya Allah Ta'ala Masjid oke Seth terima kasih Seth nah nampaknya kita harus rehat dulu nih Seth ya silahkan nah pemirsa sahabat keluarga muslim dan sahabat aris salah dimanapun anda berada jangan mana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi bersama kami di podcast muslim Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di acara podcast muslim dan di kesempatan kali ini pemirsa kita akan kembali bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk bersama Ustad muslim Maslan MA yang insya-sya nanti akan menjawabnya Ustad kita akan lanjutkan kembali nih Seth pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan ibadah umroh nih Pak Ustad ya alah lewat oke pertanyaannya nih Seth Ustad bolehkah kita itu meminjam uang untuk berangkat haji atau umroh misalkan duitnya masih kurang nih tapi ini pas promo pula nih kadang kan gitu Seth ini sedap muslim apa ini bulan depannya udah lain lagi orangnya nih jadi di pala-palain utang dulu Pak Ustad ini boleh gak nih Seth pertama disini secara hukum asal dikatakan boleh ke orang yang tidak mampu maka dikatakan dalam hadis tentang rukun islam dikatakan hajjul bayt maka kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya dikatakan maka rukun islam yang kelima itu adalah berhaji ke baytullah bagi yang mampu ini adalah kamu jika kamu mampu nah mampu disini ada beberapa hal mampu dari segi finansial keuangan baik uang yang diberikan anaknya yang penting dia miliki kemudian mampu disini adalah secara fisik dia mampu untuk melakukan ibadah itu menjalankan ibadah karena ibadah disini ibadah haji dan haji secara khusus dikatakan ini adalah ibadah jasmani dan ibadah mali ibadah harta dan ibarat ibadah fisik ketentuan kemampuan adalah salah satunya adalah uang jadi bagi yang mampu maka jatuh kewajiban jika tidak mampu kemudian dia minjam boleh maka secara hukum boleh akan tetapi dia belum masuk kepada kadar yang wajib begitu juga dengan umroh umroh juga dikatakan secara hukum adalah sunnah bagi yang bisa berangkat ke sana adalah mendapatkan fadilah yang keutama yang begitu besarnya nah bagaimana kalau kita minjam juga secara hukum maka dia akan mendapatkan pahala secara hukum orang yang berhutang kepada anaknya kepada tetangga kepada kerabat kepada saudara untuk berangkat umroh untuk berangkat haji atau ibadah lainnya maka dikatakan yujizabihi dia akan mendapatkan pahala dan akan tetapi kalau haji dikatakan dia belum pada tarap orang-orang yang dibebankan kewajiban untuk melakukan ibadah haji itu dia tapi secara hukum kalaupun dia minjam maka dia akan tetap mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala oh gitu tetap boleh tapi ya nunggu aja lah kumpuli duitnya insyaallah saya muslim ada lagi ini jadwal keberangkat insyaallah 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 ini luar biasa kalau kita cerita umroh tapi kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya oke ustad apakah hukumnya duduk-duduk di atas kuburan Cina nah ini karena kuburan Cina ini kan bentuknya ngeri-ngeri enak pula duduk disitu ini gimana ya secara umum dikatakan duduk di kuburan Cina atau kuburan Jawa kuburan Batak atau kuburan apa saja baik itu muslim atau non muslim maka secara hukum tidak boleh dan jatuhnya kepada perkara yang haram ini yang sering kita dapatkan ya kadang-kadang main-main di kuburan Cina karena besar ya ataupun kuburan muslim misalnya kuburan muslim kadang-kadang orang yang sedang mengkuburkan mayat misalnya ada orang yang duduk disana sini di kuburan kuburan muslim maka kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya maka dikatakan ketika kita duduk di barang api dan terbakar pakaian kita dan kulit kita itu lebih baik ketimbang kita duduk di atas kuburan jadi menunjukkan kalau kita dibakar oleh api kulit kita terbakar baju kita terbakar itu lebih gampang lebih ringan ketimbang kita dosanya duduk di atas kuburan jadi menunjukkan duduk di kuburan itu secara hukum mutlak jatuhnya kepada perkara yang haram dan itu lebih dahsyat lagi ketika kita dibandingkan dengan kita dibakar oleh api dan terbakar pakaian pakaian dan kulit kan gak ada orang yang mau dibakar baik kulitnya atau pakaiannya terbakar maka dikatakan itulah luar biasanya ini kadang-kadang kita dapatkan kalau muslimin apakah duduk di kuburan-kuburan non muslim ataupun duduk di kuburan muslim secara hukum tidak boleh karena apa karena kita menghormati kepada orang yang dikubur tetap saja maka dikatakan memperlakukan orang yang hidup dengan yang mati sama baik mereka muslim ataupun non muslim ketika hidup kan gak mungkin kita duduk misalnya kata tadi kuburan Cina kan kita duduk orang Cina waktu dia hidup berbaring boleh gak boleh dan kita menzaliminya ya kalau hidup mungkin dia mukul masalah ini kan ini udah meninggal sama juga ketika sudah meninggal juga sama perkaranya tetap saja kita harus menghormatinya dan tidak boleh itulah Islam dikatakan mengatakan bahwasannya jatuhnya haram dan dibakar api kita itu lebih utama ketimbang duduk di atas kuburan Allah ini begini apalagi kalau sekarang ini kita beranjak ke kuburan muslim kalau mau ziarah kubur itu kalau di kota itu kuburan numpuk bahkan mohon maaf yang ngelangkah kadang susah pasti kalau pijak-pijak juga itu kuburan kawan-kawan yang lain ya pas ziarah kan pegel juga kalau berdiri iya aja set ya kadang ya mau gak mau kedudukan juga lah itu set ini gimana set sama saja tetap saja larangan ini ketika kadang pun baru nyampe udah duduk masalah ya kan capek berdiri ataupun tidak berdiri maka carilah alternatif agar tidak menduduki kuburan itu si Yogen seorang muslim harus senantiasa mencari tempat dia mana yang kira-kira pas untuk diduduki kalau kuburan tidak boleh kalau kuburan tidak boleh sama juga misalnya terpijak kalimat terpijak kan karena tanpa sengaja karena rapat padatnya kemudian kita mencari celah mana yang tidak kuburan rupanya ketika terpijak juga rupanya kuburan maka apakah hukum maka digatakan yang terpijak yang tanpa sengaja maka jatuhnya kepada perkara yang tidak berdosa karena kata Rasulullah itu kan tidak dicatat oleh malaikat bagi orang-orang siapa yang tidak tahu sampai dia tahu kalau tidak tahu kalau tahu sudah tahu tidak apa-apalah tanggung biar saja disitu misalnya dan itu tidak boleh andanya kemudian seorang muslim pindah ketika terpijak andanya pindah cari lagi alternatif yang lain jalan yang kemudian tidak kuburan mas selamat nah gitu dia apalagi pas gotong mohon maaf gotong kalau kita kena dapat di depan ataupun di belakang kesorong sama orang punya orang mau gak mau kepijak juga kuburan orang berarti kalau dia terpijak gak masalah karena tanpa sengaja kalau sengaja pijak-pijak ini kuburan orang bandit gak boleh maka gak boleh itu sama saja kata problema sama saja kita menghukumi mereka seperti hidup coba kalau ada bandit yang masih hidup dia kita pun lari kan ya gak berani ini udah mati nih pas sekali balas dendam nih iya tetap saja sama menghukumi orang yang hidup dengan yang mati sama tetap menghormati mereka sebagaimana mereka layaknya ketika hidup Allah talam soap oke yang namanya kuburan itu biasanya ada patok kuburan ada tanah gundukan tapi ada pula ini Ustaz yang modelnya memang orang besar mungkin ya jadi kuburannya agak lebar sebenarnya batasan kuburan itu yang mana sih Ustaz ataukah memang dibilang ini area kuburan dia nih katakanlah yang seharusnya cuma dapat jatah 80 cm dapat dia 120 cm karena orang besar kuburannya nih memang secara hukum dia katakan bahwasannya kata Rasulullah itu naha Rasulullah ayuja sosul kubur pada asalnya secara hukum dikatakan adalah dilarang kita untuk membangun yuja sos yuja sos itu kata para ulama adalah membangun kuburan atau mengkapurinya ataupun menulisnya dan sebagainya tetapi pembahasan kita ini adalah membangun boleh gak membangun gak boleh itu yang hukum dasar dulu adalah tidak boleh kadang-kadang Mas Selamat mohon maaf membangun kuburan itu contohnya kadang-kadang bisa sampai 40 juta 50 juta bahkan 100 juta sebagian kuburan ya sebagian kuburan luar biasa nah kalau ini berpikir secara smart secara pintar kalau uang itu 100 juta kita tidak gunakan untuk membangun kuburan yang tidak ada sunnahnya yang bahkan dilarang dikatakan kita membangun sesuatu hari yang berdosa ini dilarang kalau itu uang kita bangunkan masjid diniatkan untuk yang meninggal itu lebih utama jadi bagaimana berpikir cerdas dalam beribadah baik untuk orang yang meninggal atau untuk orang yang masih hidup kan sayang itu kan bentuknya kan apa nih takrim kepada si majid gitu kan masa dia duitnya banyak kuburannya biasa aja sama orang susah sama sih iya iya itu dia takrim itu adalah menghormati itu berdasarkan tuntunan kita gak tau misalnya contoh tradisi kita datang kayaknya kalau cium kepala itu adalah penghormatan ya kan penghormatan itu bagi orang Arab tapi bagi orang Indonesia saya kayaknya kalau dipegang kepala kan jangan dipegang kepala kesannya jelek ya kan kalau kita kan biasanya sama teman-teman tiba-tiba dipukul pantatnya dari belakang biasa beda dengan orang timur tengah misalnya kalau dipukul pantatnya itu merasa aura yang dipukul jadi kan ada tradisi bagaimana menghormati orang itu berbeda porsi sama juga menghormati mayat menghormati mayat apakah kemudian dengan membangun kuburannya enggak kata Nabi bahkan itu yang dilarang jadi menghormati berdasarkan porsinya kita kadang-kadang berdasarkan porsi kita ini ini udah tau orang ini gak suka kambing kita menghormati kita buatlah kambing semua kita hormati dia ya Allah kita masih Allah ini kenapa aku dikasih kambing semua padahal dia gak mau jadi menghormati itu adalah tanya bagaimana ahlinya nah itu sama juga tadi batasan misalnya batasan mana ketika ada orang yang melanggar juga melanggar yang membangun itu mana batasan kuburnya kalau misalnya kuburan itu kan paling segini 80 cm perkirannya dia buat misalnya 2 meter di keramik lantai keramik lantai itu bukan termasuk kuburannya kan kadang-kadang ada kayak pelataran ada gapuranya mungkin ada dapur ada lain sebagainya pokoknya bisa jadi tempat ungsian kadang-kadang gitu kan yang dimaksud kuburan itu adalah di atas yang dibangun kalau dia pakai lantai keramik kemudian ada pelatarannya maka tidak masuk oke terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya dan tampaknya waktu kita sudah habis kesempatan kali ini kami jangan terima kasih atas ilmunya Ustaz sudah berbagi ilmu di kesempatan kali ini dan telah hadir di podcast muslim syukran jajak sampai disini dulu perjumpaan kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya dan kami tutup dengan doa kakafaratu majelis subhanakallahumabihamdika syadu ala ilahi ilanta stafiur katubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati